Dikenal sebagai artis seksi dan penuh kontroversi, siapa sangka kalau Nikita Mirzani ternyata pernah menimba ilmu di pondok pesantren. Nikita Mirzani belak-belakan pernah menjadi santriwati di sebuah pesantren di Gontor. Sayang, ia kala itu tidak lulus dari pesantren tempatnya menimba ilmu tersebut. Terungkapnya Nikita Mirzani dulunya santriwati dari Gus Miftah yang ungkap masa lalu sang artis. Kini Nikita Mirzani mengungkap alasannya masuk pesantren saat memasuki masa remaja. Dijuluki Ratu Huruhara karena kerap buat kontroversi, siapa sangka Nikita Mirzani pernah menimba ilmu di pesantren. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Bunsthetik pada 24 Februari 2024. Di unggahan itu, Nikita tampak sedang mengisi acara dengan pendakwah Gus Miftah. Siapa sangka, Gus Miftah ketiba mengatakan bahwa Nikita sebenarnya adalah alumni pesantren. Usai mengucapkan hal itu, Gus Miftah lantas meminta Nikita untuk menjelaskan alasannya jadi santri. Diakui Nikita, ia masuk pesantren lantaran kemauannya sendiri. Saat itu, ia ingin mencari suasana baru. Ia juga ingin mendalami ilmu agama. Pasalnya, Nikita merasa keluarganya tidak begitu mengajarkan agama secara mendalam. Padahal menurutnya, memahami ilmu agama sangatlah penting. Sayangnya, Nikita tak lulus saat menimba ilmu di pesantren tersebut. Mengetahui kisah tersebut, netizen langsung menulis beragam komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!